Berikutnya, Spau sudah mulai berjaga, persis di bawah bahkan potato dengan Superuna kali ini juga mulai berjaga-jaga. Ada satu mobil yang sudah mulai diledakkan, Tixie akan melemparkan Molotov kembali ke arah depan. Come on, Aero Wolf, teman-teman yang lagi nonton hashtag Indopred-nya, let's go, let's go. Masih ada dua tim Indonesia yang berjuang kali ini. Namun Aero, benar, nikmat itu panah, mereka harus segera masuk dalam circle-nya. Dan Blue Beast namanya kali Ryzen tadi bisa mendapatkan all the drunk. Kita melihat di mana ledakan terjadi, di mana-mana. Zuxie bisa mendapatkan satu pengelain juga dari tim Blue Beast. Kemudian didapatkan oleh Zuxie yang kedua kalinya. Kali ini kita melihat di mana ada satu orang lagi, akan gak bisa mendapatkan yang ketiga. Seorang Zuxie kali ini dan meratakan tim Blue Beast, nampaknya Bigetron. Yes, nice banget, what a nice setup. Dan kali ini kita lihat dari Zuxie dengan teman-temannya yang sudah mulai mengisi bagian pinggiran circle. Tapi oh no, Aero potato tertangkap oleh Gutsen. Gutsen yang masih menjaga pinggiran. Ini juga cukup berbahaya karena posisi mereka sangat sekali, sama sekali tidak ketahuan. Dan kali ini Trocky sudah mulai nge-prone juga. Dan sementara Kareho dengan Dadin masih cukup nyaman di bawah dekat dengan Procure Wall. Ya betul sekali, kita melihat juga seorang Lovazin masih berada di belakang sebuah pohon. Namun dia harus geram maju. Ryzen sudah tahu, Ryzen beri ke arah depan. Ryzen mendapatkan Lovazin dan dipulangkan juga Football List kali ini. 6 kill sudah didapatkan oleh Bigetron Red Alliance. Yes, let's go teman-teman. Inilah saatnya. Indo Pride dan Execute berusaha untuk melakukan blind spray. Tapi apa yang terjadi? Spawn berhasil mengembalikan blind spray tersebut. Dan bahkan kali ini, Hero Wolf masih tersisa 2 player. Come on, let's go. Bigetron pun berhasil mendapatkan 1 player dari DRS kali ini. Execute akan berusaha untuk melakukan revive terhadap salah satu teammates yang sedang tersungkur. Mengheal dirinya terlebih dahulu. Tapi Loops lihat, dia tinggal nontonin doang dari jauh. Melihat pertikaian yang terjadi. Bahkan lemparan kerana demi kerana melakukan spray. Dan Mikro Boy di depan sana mengembalikan, memulangkan DRS Gaming. Benar-benar Bigetron bisa mendapatkan kembali DRS kali ini. Dia tadi sempat terjepit. Namun kembali bisa membalikan keadaan. Memang Bang Jamal makan gulali. Lu jual, gua beli kali ini oleh Bigetron. Mantap sekali. Dan kita lihat setup dari Bigetron. Wah, ini bagus banget. Dia udah ber-beruang split up, setup. Dan Iron Wolf masih sedang 2 player juga. Super Runa dengan Spawn di depan sana. Godsend, tapi masih cukup nyaman. Berhasil melakukan reset kembali juga. Execute, berhasil melakukan reset. Dan ini akan menjadi fight yang cukup panjang. Melihat ada banyak sekali obstacle. Banyak sekali cekungan-cekungan. Dan ini semuanya hampir 80% melakukan front. Ya betul sekali. Karena memang kalau kita lihat. Akhir dari circle-nya berada di area yang memang sangat-sangat banyak obstacle. Sehingga menutup vision dari masing-masing lawannya. Namun, Sultai masih bisa bertahan tadi dari tim Execute. Kita melihat dari loop. Nampaknya memilih untuk melakukan split. Begitu juga kalau kita lihat dari tim Execute. Bigetron masih tersisa 3 orang. Execute 4 orang. Wah, Paus sudah kembali ke lobby. Dan Bigetron masih lengkap. Lengkap satu tim. Let's go teman-teman. Speed out dari Ryzen ke depan. What a nice shot. Menumbang. Salah satu player dari Execute. Bagaimana langsung di NK. Nampaknya ini udah menjadi boosting-an yang sangat baik buat tim Bigetron. Ini akan menjadi chance yang sangat besar. Ini udah top 5 loh. Hero Wars masih ada. Bigetron masih ada. Ini udah top 5. Sisa 5 tim. Dan bahkan Luxi berhasil mendapatkan 1 player dari Execute. Kembali dipulangkan. Betul sekali. Dan kita melihat. Nampaknya perjuangan dari pemain-pemain Indonesia. Yang masih berada di sana. Super Una. Masih melakukan proning. Dia punya vision juga ke arah tim Gatsen. Namun dari Loops. Dadin nampaknya kali ini juga masih melakukan proning. Karena memang kita lihat kali ini. Circle akan mulai bergerak. Akan mulai memaksa semuanya untuk bergerak. Akan gak bisa didapatkan. Saksi mendapatkan 1 orang tadi dari Execute. Kembali akan sempat dilemparkan kali ini. Dilemparkan bomnya. Meledak di tempat sana. Akankah bisa mendapatkan kembali. Sayang sekali. Belum bisa didapatkan. Namun Dadin. Ini bisa jadi backstep ke arah tim Execute. Oh Dadin. Bakal backstep nih harusnya. Zuxi masih memberikan pressure terus-menerus. Lemparan granat. Hanya ada splash damage aja. Ayo Dadin. Maju Dadin. Tumbangkan dia di depan. Kelihatan. Straight down. Nice banget. Langsung tumbang. Dua. Dirasain sama Dadin dan backhand. Display down. Langsung dari tim Bigetron dari jauh. Micro Boy. What a nice play. Nice shot. Dari tim Bigetron. Menyisakan tiga tim. Bigetron Gatsen dengan Iron Wolf. Ya betul sekali. Akan kita lihat. Nampaknya Super Una masih ngaman di sana. Dan Bigetron akan coba melemparkan bom ke arah Gatsen. Bisa mencicil DMG di depan sana. Dan kali ini. Percobaan selanjutnya. Kembali dilemparkan. Akankah bisa mendapatkan pemain-pemain dari Gatsen. Dan kita melihat Super Una dengan gilinya. Masih sabar dia. Masih sabar. Tidak melakukan open fire. Karena dia tahu dia sendirian. Dia menunggu fight yang terjadi antara Gatsen dan juga Bigetron. Betul sekali. Una ngelihat. Una tahu ada orang di situ. Dia sempat ngelihat. Tapi dia nggak mau ngambil resiko. Una bisa nge-backstep. Tinggal nungguin Bigetron maju aja. Dia harus nunggu timing yang tepat. Dan kali ini kalau kita lihat Ryzen, Mikro Boy, dan Luxie. Bakal langsung maju secara bersamaan. Melakukan spray down. Kana depan. Satu player tumbang. Dan bahkan ada satu lagi. Dua player tumbang. Langsung saja pulang. Kerumahan. Winner-winner. Chicken dinner. Team Bigetron. 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 Bigetron.